Halo semuanya, ketemu lagi di Konorfan di Campy Badminton. Hari ini aku akan nge-review satu raket yang bisa aku bilang, ini brand sudah tenggelam di Indonesia. Jadi mungkin aja banyak dari kalian semua udah lupa dengan brand satu ini. Jadi singkat cerita aku sudah coba seri high-end-nya, middle-nya, dan juga seri low-end-nya. Dan dari semua seri-seri yang sudah aku coba, inilah raket yang paling layak buat kalian coba. Inilah raket yang paling enak buat kalian coba dengan harga yang terjangkau dan juga feeling secara performanya juga nggak kaleng-kaleng. Jadi buat kalian penasaran apa sih brand ataupun apa sih raket yang akan kubahas di video kali ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di-skip. Dan buat kalian yang barusan hadir di channel ini, seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe. Subscribe dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton, biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar KMP Badminton. Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review section. Di depan ini sudah ada satu raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu raket Kawasaki Winter Purple. Raket yang sudah aku test play selama kurang lebih 2 jadwal, dan overall aku bisa bilang raket ini sangat layak buat kalian coba. Jadi buat kalian penasaran tentang hasil review jujurku tentang raket Kawasaki Winter Purple ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di-skip. Oke, kita masuk ke poin pertama yaitu harga. Untuk harga raket ini, kemarin sih aku belinya di angka 500 ribuan. Rupanya ada beberapa toko setelah aku cek di online, ada yang ngejual di angka 400 ribuan aja. Jadi nanti aku akan kasih link pembelian buat kalian mau beli, kalian bisa langsung klik di link di deskripsi nanti. Oke, kita masuk ke poin slot-nya yaitu berat. Untuk berat, raket ini datang dengan varian 4U. Dan setelah aku setting seperti ini, kupas dengan senar dan kupas dengan overgrip tambahan dengan catatan aku gak buka grip bawahnya. Jadi di sini, aku merasa raket ini datang dengan grip G6. Jadi aku langsung bungkus dengan overgrip aja masih berasa enak. Jadi gak berasa tebel, ini versi KMP Badminton. Jadi setelah aku setting seperti ini, berat raket ini masih di angka 92 gram. Masih termasuk normal setelah aku tambahkan overgrip tambahan. Oke, kita masuk ke poin slot-nya yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini cenderung ke all round. Jadi aku bisa bilang setelah aku setting seperti ini, balance point pada raket ini di angka 2, 9, 2. Jadi masih termasuk even balance for kit. Jadi buat kalian yang gak suka dengan raket yang cenderung head heavy, kalian bisa pertimbangkan raket Kawasaki Winter Purple ini setelah nonton videoku ini. Oke, kita masuk ke point slot-nya yaitu soft. Untuk soft, kalian bisa lihat. Ketika aku coba bengkoin soft raket ini, aku masih berasa stiffness pada raket ini. Bisa aku bilang medium menuju ke medium stiff. Jadi masih ada berasa sedikit kaku ketika aku coba bengkoin. Dan ketika aku coba menggunakan raket ini di 2 jadwal, aku masih berasa raket ini gak fleksibel. Masih berasa kaku. Jadi buat kalian yang suka soft yang cenderung kaku, kalian bisa pertimbangkan Kawasaki Winter Purple yang super cakep ini. Oke, kita masuk ke point slot-nya yaitu tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai 32 LB. Dan di sini aku tarik dengan tarikan 28-30 LB dengan senar BG66 Ultimax dari Yonex. Dan ini adalah hitting sound-nya. Wah! Mantep ya! Untuk hitting sound raket ini, aku bisa bilang garing dan juga bagus banget. Jadi overall, dengan harga 400 ribuan sampai 500 ribu, aku bisa bilang hitting sound raket ini masih bagus banget. Oke, kita masuk ke point slot-nya yaitu grommet. Untuk jumlah grommet pada raket ini berjumlah 76. Dan bentuk frame raket ini, kalian bisa lihat, ini isometrik. Gak compact ataupun gak kecil seperti raket-raket yang kalian takuti. Oke, dan kalian bisa lihat, untuk bentuk frame di bagian tijau-nya ini box frame seperti Sifos. Jadi ada rasa kotaknya. Dan juga, ya untuk mungkin di sini dikarenakan Kawasaki pengen raketnya event balance tapi masih berasa ada power-nya. Mereka kasih box frame di bagian bawah. Dan di bagian sekeliling frame raketnya dibuat aerobox. Jadi masih ada feeling untuk bermain power menggunakan raket Kawasaki Wither Purple ini. Oke, kita masuk ke point slot-nya yaitu design chart. Untuk design chart raket ini aku bisa bilang, overall aku bisa bilang ini kalem. Walaupun kalem, tapi ketika kita lihat secara dekat, ini raket berasa mewah dan juga elegan. Jadi walaupun dia feeling color-nya atau feeling warna yang diberikan di raket ini terlihat kalem, ya kalem banget. Jadi aku bisa bilang ya netral. Tapi kalau kalian lihat dari dekat, ini berasa mewah. Ini versi aku. Jadi untuk kualitas chart, aku bisa bilang gini juga. Setelah aku coba di dua jadwal, ini chart atau kualitas chart pada raket Kawasaki Wither Purple ini masih bagus banget. Gak ada chart yang tergores ataupun chart yang terkelupas ketika aku coba menggunakan raket ini di dua jadwal pemainan. Jadi overall untuk desain chart-nya bagus untuk kualitas chart. Raket ini juga bagus banget. Oke, kita masuk ke review penilaian. Tapi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa, aku akan kasih kalian video gameplayku dan ini adalah videonya. gibtapa jadwal yang dikarat. Jadwal yang dikarat. Shina-kutuk. seen video-nya �si, pIZON yang dikarat. Terima kasih. 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 So, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. 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 yang aku coba, setelah aku coba beberapa seri dari Kawasaki, yang aku udah koleksi, dan juga aku udah coba seri low-end-nya juga aku, yang dulu-dulunya kurang enak, jadi kurang cocok di tanganku, atau kurang cocok di gaya mainku, jadi aku nggak masukin ke video, tapi yang kali ini Kawasaki Winter Purple ini, ini rakyat bisa kalian jadikan senjata andalan, jadi buat aku pribadi ini rakyat masih KMP Proof, masih affordable, harganya terjangkau dan juga rasa dari performa rakyat ini, setelah aku coba, ini juga nggak kaleng-kaleng oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel ini dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar Kawasaki Winter Purple ini jangan sungkan, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar, aku akan jawab satu persatu, dan akhir kata jangan lupa smash, dan jangan sampai salah beli rakyat, ciao